Sementara di Jakarta, petugas kepolisian mengevakuasi seorang pengemudi mobil yang tewas usai terlibat kecelakaan di Jalan Kelapanias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kami Siang. Korban yang diketahui bernama Beni ST, warga Karang Tengah, Tanggerang Selatan, dievakuasi dari balik kemudi kendaraannya untuk dibawa ke rumah sakit. Pria 65 tahun ini diduga tewas akibat mengalami luka tubuh di bagian dalam akibat kerasnya benturan. Insiden bermula ketika korban mengendarai mobil minibusnya melaju di Jalan Kelapanias. Saat melintas di pertigaan dekat Jalan Bukit Gading Indah, korban tiba-tiba saja menabrak sebuah minibus lainnya yang melaju ke arah yang sama dari sisi kiri. Saya gak tahu begitu jelas karena saya bukannya masih jaga di sini ya. Dilaporkan sama anggota saya bahwa ini ada kejadian yang sabrakan seperti ini. Korban dari luar sana, dari luar. Dabrak? Masuk ke dalam. Dabrak, dalam. Ada belakang kalau mobil bawah? Satu. Otorong. Meninggal apa? Udah meninggal. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Oleh petugas, jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Tim Liputan, CNN Indonesia.